kalau tidak keliru sudah saya beri tugas ya Maya belum ada Prof maaf Yes jadi begini apa tugas yang akan kita lakukan itu kan tiga sekali lagi ya membuat satu recording yang audiovisual istilahnya tentang persoalan-persoalan komunikasi sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat kita nah caranya seperti apa itu ya seperti apa caranya ya pertama bikin askah akademik namanya satu dua alaman gitu topiknya apa persoalan yang akan diangkat apa pendekatannya teorinya apa itu disebutkan tidak perlu dijelaskan panjang lebar disebutkan jatuh karena tim komunikasi itu sangat uniknya ia meminjam berbagai teori yang yang ada yang ada terutama sosiologi dan psikologi yang sering kita gunakan untuk membahas tentang problematika film komunikasi kemudian belakangan tahun-tahun 90-an 2000-an dan 21 ribuan ini mulai orang kemudian menjelaskan secara mandiri tentang teori-teori komunikasi yang secara global sudah dibuat satu peta singgungan antara ilmu komunikasi dengan ilmu-ilmu lain sekarang sudah edisi yang kedua belas ya dari letter john itu mengenai apa and the handbook of communication nah dari situ kita berangkat untuk memecahkan persoalan-persoalan jangan sampai kita terjebak ya jangan sampai kita terjebak pada ya persoalan-persoalan yang bagaimana ya yang tidak terkait langsung dengan studi komunikasi ya misalnya banyak orang menstudi tentang konflik di masyarakat itu basis teori dan kemudian persoal cara membahas persoalan itu keluar dari bidang ilmu komunikasi mereka kemudian terseret dalam persoalan-persoalan sosiologis ya memang yang dikerjakan itu sama misalnya soal konflik soal hegemoni soal dominasi ketidakadilan keterasingan keterasingan itu merupakan subyek-subyek matter dari ilmu sosiologi tetapi kita jangan melihat dari aspek misalnya kalau sosiologi itu Pierre Bourdieu misalnya Pierre Bourdieu itu selalu melihat masyarakat sebagai sebuah apa Syam Syam itu arena dan kemudian masyarakat itu berkembang kalau yang tradisional itu kan Pak Talcott Barsen misalnya itu fungsional approach jadi orang itu berkembang karena sosialisasi di dalam keluarga kemudian berkembang menjadi sosialisasi di dalam masyarakat di sekolahan dan itu membentuk seseorang untuk dapat masuk ke dalam dunia masyarakat nah Pierre Bourdieu melihat ada modalitas nah modalitas itu sangat tergantung dari apa yang dikatakan Bourdieu sebagai habitus itu dari kata habit ya habit itu kebiasaan tapi habit ya tulisannya habit ya itu tempat tinggal atau lingkungan tempat tinggal jadi habitus itu satu tempat seseorang mengembangkan dirinya yang mengembangkan modalitasnya mengembangkan modalitasnya untuk bertarung di dalam Syam tadi di dalam arena arena masyarakat itu maka modalitas dibutuhkan modalitas itu ya bergantung dari sejauh mana latar belakang kita maka ada modalitas intelektual ada modalitas ekonomi modalitas budaya modalitas sosial termasuk modalitas simbolik jadi pemilihan kita terhadap pertarungan itu ya sangat bergantung dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di sana dan Pierre Bourdieu menyebut sebagai proses habitusasi ya proses sosialisasi yang kemudian menopang seseorang untuk berhasil atau tidak dan ini merupakan ya satu lompatannya dari karya kalmak sendiri bahwa kalmak sendiri kemenangan itu lebih banyak ditekankan pada aspek ekonomi jadi kalau orang kaya itu ya bisa sekolah yang tinggi ya bayarnya mahal itu tapi menurut Pierre enggak begitu juga gitu ya orang tidak kaya tetapi kebiasaan hidup sehari-harinya misalnya anaknya guru bapaknya guru ya lalu mendorong anak itu untuk terjun ke masyarakat itu ya dia ada ya tipe ideal ya makanya Pierre Bourdieu itu merujuk pada satu kalmar ekonomi ya ekonomi ya memberikan satu modalitas ya tapi ada modalitas lain selain ekonomi kesamaannya adalah melihat bahwa masyarakat itu memang terstratifikasi berdasarkan kelas sosial jadi kalau menurut pikiran Pierre itu ya kalau orang kaya biasanya ya mempunyai tingkat keberhasilan yang yang tinggi masyarakat itu membayar tetapi modalitas intelektual itu dipengaruhi juga oleh kebiasaan-kebiasaan misalnya anda kebiasaan suka tidur-tiduran bermanja-manja bermalas-malas nanti ya menurut Pierre ini saudara ya nanti nulis tesis itu ya berlama-lama tapi kalau orang yang dari abitusnya itu sudah terbiasa rajin rapi bangun pagi membaca suka gemar menulis dan sebagainya gemar bertanya itu apa akan lebih sukses menurut Pierre ya akan lebih sukses karena dia sudah terbiasa dengan habitusnya itu modalitas itu sudah dimiliki kalau sejak kecil anda suka bolos ya nanti jadi mahasiswa ya sering gak datang kuliah atau tidak mengerjakan tugas jadi pikiran pikiran Pierre itu ini tapi dari ungkapan Pierre ini menunjukkan bahwa kemenangan seseorang kesuksesan seseorang di dalam masyarakat itu tidak hanya karena sosialisasi dia misalnya bergaul dengan orang pintar ya menjadi orang pintar kalau secara tradisional begitu tetapi itu sosialisasi ada pengaruh tetapi mungkin juga menambah modalitas itu tetapi modalitas yang dimiliki sejak lahir itu sangat menentukan kemudian juga apa terjadinya baik itu hegemoni maupun monopoli maupun kekerasan Pierre melihat bahwa adanya unsur kekerasan simbolik yang dapat menimbulkan secara kritis ya menimbulkan hegemoni jadi karena kita itu sudah apa ter hegemoni misalnya begini ya kata-kata cinta itu kan sebetulnya sederhana ya simbol kan cinta itu kan simbol saja tapi simbol itu kemudian mampu apa menghegemoni kita sebelum ada kata cinta diantara kita ya mau megang tangan saja nggak bisa tapi begitu anda bilang sama laki-laki aku mencintaimu ya pasti dipegang tangannya mau itu sebetulnya atau kalau kamu berbuat salah ya mungkin ditempeleng atau dimarah-marahi dan anda diam saja karena sudah diikat oleh simbol itu itu yang dikembangkan oleh Pierre ya saya kira banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam ekonomi dalam politik dalam kebudayaan itu sesuatu yang apa sifatnya ya itu kekerasan simbolik kalau Pierre mengatakan seperti itu nah itu kalau kita melihat peristiwa yang ada di masyarakat itu dengan menggunakan kerangka sosiologi lalu bagaimana kalau kita menggunakan kerangka berpikir teoretik secara ilmu komunikasi nah itu saya menguji S3 itu juga begitu karena penguji dan promotornya orang sosiologi yang sangat kental dengan sosiologinya ya terjebak gitu ya lalu bagaimana supaya tidak terjebak tetap kita menggunakan terminologi yang biasa digunakan di dalam komunikasi terminologi apa yang harus disebut di dalam subyek itu ya seperti kalau kita ceritakan tentang modalitas itu ya tidak apa-apa tetapi apa yang mempengaruhi seseorang menjadi berhasil di dalam komunikasi itu ya karena seseorang mempunyai kemampuan untuk mempaket dirinya untuk mengemas dirinya ya melalui berbagai upaya komunikasi misalnya dalam membangun jaringan ada soft skill atau personality kemampuan berkomunikasi secara intrapersonal misalnya saya disini akrab dengan tarik dengan Eva banyak bertanya misalnya itu ya bagaimanapun juga mendapatkan lebih dari yang lain itu pandangan komunikasi begitu jadi intensitas berkomunikasi itu mempengaruhi hasil kan gitu lalu meminjam berbagai teori psikologi bagaimana agar supaya berhasil di dalam proses berkomunikasi itu misalnya ya paling tidak kita harus menyamakan apa referensi yang sama persepsi yang sama meskipun saya beragama Islam tarik beragama Hindu ya sesuatu yang berbeda tetapi karena kita punya referensi yang sama kerangka berfikir yang sama kemudian persepsi yang sama di dalam apa konteks pembicaraan itu ya tidak menghalang-halangi untuk ada di dalam ilmu komunikasi disebut sebagai barrier of communication ya karena apa karena ya kita masing-masing mempunyai kemampuan mempunyai kemampuan ketika kerangka dalam upaya keberhasilan seseorang untuk dapat berteman atau berkomunikasi dengan baik itu ya yang dibicarakan adalah tentang similarity yang sama saja apa yang tidak sama tidak bisa dibicarakan atau yang yang paling dekat dengan keahlian masing-masing misalnya ya bicara soal komunikasi tetapi masing-masing tidak punya kegemaran atau hobi misalnya menulis puisi yang dibicarakan itu pasti itu bisa mengatasi adanya apa yang disebut dengan barrier of communication nah kalau seperti itu maka ya ilmu komunikasi itu kemudian selalu membicarakan mengenai apa pesan kemudian bagaimana pesan itu bisa disampaikan apakah melalui media ataukah interpersonal komunikasi semuanya mengandung konsekuensi memang ya ada bias kan disitu ada disebut dengan reduksi atau distorsi dalam istilah komunikasinya selalu ya orang berkomunikasi itu menimbulkan distorsi nah distorsi-distorsi itulah yang dipelajari tidak seperti di sosiologi di sosiologi enggak enggak terlalu di dipersoalkan tapi itu merupakan variable variable itu merupakan indikator-indikator yang mempengaruhi perilaku tapi di dalam komunikasi itu yang mempengaruhi perilaku itu ya mungkin penggunaan teknologi yang tidak tepat atau menggunakan bahasa yang mungkin juga membuat orang prejudice membuat orang kemudian sakwah sangka dan mungkin salah salah pengertian juga maka dari itu persoalan-persoalan ini yang dibahas ya mengerti tadi mungkin kegagalan seseorang itu kalau sosiologi kan modalitas tapi kalau komunikasi itu mungkin orang yang mempunyai terlalu mendominasi atau mempunyai superiority di dalam perbicangan tidak ada kestaraan itu mengakibatkan komunikasi itu tidak tidak setara yang satu menggunakan bahasa low context yang lainnya orang yang diajak bicara menggunakan high context tidak pas masing-masing dalam menginterpretasi pesan itu tidak tidak sama dan itu yang menjadi problematik problematik di dalam ilmu komunikasi itu karena letak perbedaan dalam mengengkot dan mendekot di dalam arti mengirimkan simbol menerimasi dan itu sering apa namanya sulit untuk dipecahkan karena masing-masing kemudian mempunyai stereotipe dan etnosentrisme sesuatu yang tidak terjadi apa-apa karena orang dipengaruhi oleh etnosentrisme jadi penilaian yang salah terhadap orang lain bahkan menganggap dirinya lebih super nah itu tidak bisa apa namanya tidak bisa berjalan secara optimal komunikasi pasti di satu pihak yang merasa salah sangka ya kemudian menghentikan pembicaraan kemudian yang apa namanya merasa apa melukai atau merusak mengagresi dengan simbolisme itu kemudian menahan diri lalu bagaimana seseorang akan berhasil di dalam masyarakat di dalam arena bertempurnya Pierre Bourdieu itu kalau Pierre Bourdieu jelas ada modalitas semakin tinggi modalitasnya semakin seseorang berhasil di dalam kehidupannya tapi orang komunikasi tidak begitu caranya barang siapa mempunyai kemampuan ya untuk mempaket pesannya kepada orang lain ya maka akan terlihat kompetensi dan kredibilitas ya kalau kredibilitas dan kompetensi itu menurut Pierre adalah dibangun melalui proses sosialisasi tadi tapi di dalam komunikasi itu kan merupakan satu hal yang dipelajari melalui proses praktek budaya dari generasi ke generasi itu kita diberikan satu pelajaran pelajaran ya pelajaran kita terima dengan granted ya yang kita terima apa adanya dan itu sulit di apa di dihapus ya dari ingatan kita jadi dari malapun datangnya orang ini perbedaan dengan Pierre dari mana datangnya orang kalau orang itu kemudian mampu memenuhi kompetensinya jadi mempunyai keahlian apakah dulu ya saya itu pada waktu kecil ya ayah saya memelihara sapi kerbau kambing tapi modalitas saya itu ya cuman ngarit dan angon sapi sama angon wadus ya menurut Pierre ya kemungkinan berhasil itu kecil pengcangon sapi sama kebuk jadi profesor itu sekolahnya di luar negeri kan juga gitu kan gak terbayangkan itu tetapi di dalam komunikasi barang siapa yang mampu membangun jaringan itu juga ilmu komunikasi pembangun jaringan ketika orang-orang pergi untuk apa namanya sekolah yang tidak bayar waktu itu ada ikatan dinas ya saya juga diterima tapi saya memilih jalur lain yang kira-kira kompetensi saya bisa terpenuhi untuk lebih tinggi kalau enggak saya hanya sebagai guru agama saja kalau saya mengambil jalur lain sekolah di SMA di luar kota lagi yang jauh dari orang tua yang mungkin bagi anak sekecil saya SMP sudah keluar dari rumah nah sosialisasi dibentuk di dalam lingkungan saya yang baru yang mandiri nah kemandirian itulah yang kemudian membangun kompetensi saya misalnya ya saya suka melukis suka andalang ya sampai sekarang berpuisi main drama itu karena di lingkungan saya yang baru yang tidak dindesok hanya berkumpul dengan sapi dan kerbau ya tapi saya ada komunitas komunitas pedalangan ada komunitas apa olahraga saya selama apa mencari modalitas itu kami memasuki berbagai komunitas komunitas itu ya sampai saya sekolah di Jogja di Gajah sekolah ya atau di HI di UGM itu semuanya kan apa sesuatu lompatan yang mungkin apa tidak seperti yang diceritakan oleh APR ya tapi ya APR ada betulnya juga ya kenapa saya begitu ya karena saya selalu mencontoh ibu saya sendiri misalnya karena dia guru ya guru SD yang kemudian mempunyai apa pandangan-pandangan yang yang berbeda berbeda kalau mungkin ayahku petani ya dari keluarga petani begitu lompatannya agak berat itu tapi ini ada ada jalur-jalur lain yang disebut modalitas itu nah cara pandang ilmu komunikasi ini sudah banyak dibahas ya maksudnya bahwa kita tidak boleh melepaskan subjek kajian itu di luar ya komunikator komunikan saluran pesan dan feedback nah disitu ada masih banyak lagi ya proses decoding proses encoding proses distorsi ya kemudian variabel lain masukkan misalkan soal keyakinan kepercayaan jadi sebetulnya sangat kompleks sekali di dalam kita studi tentang ilmu komunikasi ini dan apalagi kalau kita berbicara mengenai sosial budaya karena itu menyangkut seluruh kehidupan yang kita mau apa kita lihat gitu nah karena seluruh kehidupan jadi macem-macem yang dimaksud sosial budaya itu bisa dari aspek olahraga bisa dari aspek gaya hidup bisa dari aspek penggunaan media bisa aspek penggunaan apa teknologi tapi juga kemudian variabel atau pengaruh-pengaruh sosial dan budaya itu bisa mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan atau di dalam bahasa sosiologi disebut tindakan sosial kalau kita menyebut sebagai tindakan komunikasi ini agar supaya anda tidak tersesat nantinya di dalam hal untuk menentukan subyek atau memilih subyek yang mau kita bahas itu maka harus kembali kepada apa yang dikatakan oleh Little John bahwa ya minimal ada sembilan lah sembilan level di dalam komunikasi itu ya dipilih saja level level apa ini level komunikasi antar budaya level komunikasi politik level penggunaan komunikasi media tradisional level kayak gitu penggunaan media baru dengan demikian kita mulai mempunyai apa fokus punya fokus titik apa titik pandang yang yang jelas nah bagaimana kita agar supaya mampu memfokuskan diri pada satu persoalan ya tentu kita harus membaca buku 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 babon membaca buku babon membaca jurnal itu sangat sangat penting sekali untuk membuka pikiran dan wawasan anda dapat menangkap problematika komunikasi di dalam masyarakat itu lalu utesnya apa ini bro ya utesnya adalah ya anda bikin aja lah semacam analisis sederhana begitu yang terjadi di masyarakat anda gampang aja nggak usah ditulis ya mungkin direkam saja diberi komentar gitu anda nge-vlog ya boleh saja tapi di dalam pembuatan itu ya anda mestinya membuat konsep ya konsepnya seperti apa anda bikin ya 5-10 menit itu sudah bagus anda bisa tapi tidak boleh apa yang namanya wawancara ya nanti hasil wawancaranya obrolan sama satu orang anda upload itu itu belum belum dianalisis jadi dianalisis berdasarkan sudah saya ceritakan tadi misalkan kekerasan simbolik ya katakanlah apa saja mungkin anda melihat di Bali sesuatu yang menurut anda ya tidak terjadi apa hegemoni atau dominasi atau terjadi tindak kekerasan simbolik ya ya macam-macam kekerasan simbolik itu ada yang apa ucapan verbal ada yang non-verbal memang yang paling mudah itu adalah non-verbal karena dia berupa gambar maupun berupa apa audiovisual dapat diamati tapi kalau verbal itu kan anda harus merekam itu peristiwa-peristiwa yang yang terjadi gimana tadi kamu kok ngantuk tadi cari cari jangan ngantuk kamu itu orang cerita begini tidak pernah ngantuk saya apa ya bisa tahu nggak ano apa tugasnya itu halo tugasnya tahu nggak itu apa yang harus anda lakukan buat video 5-10 menit tentang komunikasi sosial budaya Prof ya itu yang sulit itu kan memang mengumumkakan masalah apa masalah yang mau kita bahas ya saya beri contoh ya ini tugas-tugas yang pernah dilakukan misalnya gini di pasar Kliwon itu kan ada banyak komunitas Arab ya lalu mahasiswi ini membuat satu percakapan antara merekam suatu percakapan di satu pertemuan informal begitu ya berbicara apa materinya apa tapi kemudian nah dia menganalisis oh kalau orang Arab gitu itu dilihat orang Jawa sombongan gitu umok nanti orang Arab sendiri orang Jawa dianggap terlalu diam pendiam gitu kemudian ada perasaan perasaan superioritas itu jadi mungkin karena mungkin macam-macam itu sebab mungkin sebabnya karena rasial alasan rasial atau etnisitas itu bisa begitu kemudian ada juga yang menulis tentang bagaimana bagaimana mesosialisasikan gagasan tentang kerukunan kerukunan itu ada yang merekam apa pengajian di masjid lalu dianalisis gitu jadi harus punya data dulu yang mau dianalisa jadi data itu recorded juga ya harus direkam apa yang terjadi di masyarakat kalau simbolik itu misalnya begini kekerasan simbolik itu misalnya memasang dikeluran itu dipasang pengumuman bagi mereka yang bukan orang Jawa misalnya tidak boleh apa namanya mengambil apa mengambil bagian dalam acara ritual ini misalnya gitu itu sebenarnya kan kekerasan simbolik itu meniadakan orang-orang lain yang tidak seetnis tidak boleh melakukan masuk di dalam kegiatan kegiatan yang diselenggarakan yang sungguhnya bagi terbuka bagi semua orang itu kalau anda punya masalah dan ingin ditanyakan beberapa sulit ya anda bisa juga di WA Group kan bisa kalau di WA Group bertanya yang lain nanti kan bisa itu bisa juga mengikuti gitu semacam diskusi itu yang kita adakan melalui WA Group itu juga sama dengan apa yang kita lakukan sekarang karena kita masih punya kesempatan bertemu sekali lagi dan dalam waktu seminggu anda kan bisa juga berkonsultasi Prof maaf izin join lewat HP karena sinyal saya kalau lewat HP lebih bagus ya ya dari Bali ya siapa yang mau bertanya yang siaran itu bisa tanya itu dikumpulinya kapan Prof ini ya dikumpulinya kan kita seminggu lagi ketemu kita bahas lagi ada yang presentasi satu-satu sebentar-sebentar gitu baru nanti kalau sudah fake kita lanjutkan dua minggulah dari sekarang minggu depan kalau ada sudah jadi ya tidak apa-apa nanti langsung diputar ya ya manfaatkan waktu ya selama seminggu ini untuk berkonsultasi di Prof mohon maaf halo Prof kenapa tadi sinyal saya koneksinya jelas Prof nggak denger jadi iya halo kamu aku bisa mendengar dengan baik yang lain juga bisa ya Prof maaf tadi koneksi saya lagi unstable untuk tugasnya ini berarti kami mencari permasalahan tentang komunikasi sosial budaya setelah itu di analisi dengan menggunakan teorinya Prof ya maksudnya begini ya ya menggunakan teori tapi tidak perlu dituliskan jadi dikatakan saja misalnya berdasarkan Pierre Bourdieu kan gitu bahwa masyarakat itu merupakan tempat untuk saling berkompetisi arena berbulatan misalnya gitu itu kan sudah menggunakan Pierre Bourdieu nggak usah menyebutkan gitu atau menurut Karl Marx bahwa histori atau sejarah itu perkembangan zaman ini dihitungkan oleh pemilikan aset ekonomi misalnya gitu nah itu sudah menggunakan Karl Marx sebuah misalnya 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 ya bahwa di dalam masyarakat kita ini apa tidak dimungkinkan untuk dapat berbicara secara bebas ya karena tidak ada pabrik supir nah semuanya diawasi dan dikontrol oleh negara kan gitu itu nah itu sudah judgenar pumas gitu caranya ya di ucapkan sajalah namun itu tetapi berangkat dari persoalan yang mau kita bahas lanjut itu itu tari ya terima kasih pro oke ya sekian ya terima kasih wassalamualaikum selamat weekend property hai 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 terima kasih prof ya hai 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 terima kasih prof ya hai 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 high